Podmi, podcast recharge and relax. Guru saya bilang, Andi, cukup. Book belum selesai, cukup. Lalu sampai ke jurnalisme. Apa yang membuat Mas Andi pilih jurnalisme? Padahal lulusan STM, kenapa nggak masuk? STM jurusan mesin. Mesin produksi lagi. Yang tukang bubut, tukang bubut itu. Nah, sekali lagi, ya minta maaf kalau saya selalu menyebut nama Tuhan. Tapi karena saya yakin, perjalanan hidup saya ini sudah ditentukan oleh Tuhan. Jadi pada saat saya di Malang, kelas 4. Saya termasuk yang punya nilai tertinggi untuk menggambar dan mengarang. Bahasa Indonesia. Jadi kalau teman-teman lain, dulu ada buku bahasa Indonesia. Kelas 4. Itu dikasih gambar 4 bingkai aja. Buatlah karangan berdasarkan gambar di atas ini. Gitu kan? Udah bisa bikin novel. Teman-teman misalnya ada gambar, guru ngajar, anak-anak berlari-lari. Anak-anak kan teman-teman saya cuma bilang, Pak guru sedang mengajar. Anak-anak sesudah istirahat, anak-anak bermain di sini. Kemudian lonceng berbunyi, pulang. Dan akhirnya sampai rumah ketemu ayah ibu. Itu setengah halaman aja gak nyampe anak-anak teman-teman saya yang lain. Saya, oh tidak. Saya ceritalah terbelakang guru itu dulu. Sebelum jadi guru bahkan. Akhirnya bisa 40 halaman sampai guru saya bilang, Andi cukup. Bu belum selesai, cukup. Karena kacau. Saya menikmati betul mengarang gitu lah. Sampai satu hari, waktu tadi saya ceritakan diadu. Sebenarnya selain diizinkan untuk ikut akselerasi tadi. Kami diadu untuk mencari bintang di atas bintang kira-kira gitu. Dari kelas empatnya kan ada empat bintang. Nah saya dengan kehidupan saya yang kacau. Karena ibu ya sibuk juga lagi cari uang. Walaupun buka jahitan di rumah. Tapi karena dia harus bekerja-bekerja, dia cuma lihat anaknya berangkat sekolah. Tapi enggak tahu bahwa anaknya enggak sekolah sebenarnya. Kenakalan di Surabaya masih saya bawa. Padahal saya sekolah di Sang Timur, SD Sang Timur Malang. Di Ororo Tawos itu. Nah waktu sekolah, saya kan nyebrang kali gitu kan. Dari rumah, lepas sepatu nyebrang kali, baru ke sekolah saya. Nah waktu nyebrang itu godaannya banyak. Main-main terus di sungai itu. Atau karena kakinya mbesisi. Mbesisi itu kelihatan putih kena air sungai, kering gitu. Kan guru-guru selalu ngecek kaki anak-anak gitu loh. Karena kami disuruh lewat jembatan, bukan lewat sungai. Jadi sering kena strap kan. Nah kalau saya udah aduh mbesisi gini. Kelihatan bingung, kasih ludah juga. Enggak selesai-selesai. Akhirnya enggak berani masuk sekolah. Nah main-main saya ke alun-alun. Main-main itu. Waktunya pulang baru saya pulang. Akibatnya sering bolos. Karena kena akan kan. Nah. Masalahnya walaupun sering bolos. Pada saat mau diadu bintang itu. Nilai saya tetap paling tinggi diantara anak-anak SD kelas 4 itu. Sehingga anak-anak atau teman-teman saya datang ke rumah. Andi, hari Senin, ini hari Sabtu ini. Hari Senin kamu disuruh masuk karena ada pertandingan katanya. Untuk cari juara. Aku bilang, ah saya enggak mau. Kan saya panik. Banyak pelajaran yang saya enggak ikut. Enggak ikut. Enggak kata ibu guru harus. Saya tetap enggak mau. Rupanya itu dilaporkan ke guru saya. Ke ibu. Ibu gurunya. Enggak ke ibu guru saya yang guru. Tau-tau hari Minggu guru saya ini. Ini ceritanya menarik ini guru saya ini. Namanya ibu Ana. Ibu Ana datang ke rumah saya. Andi, kamu tetap hari Senin harus ikut. Kamu yang ini. Padahal ibu guru saya ini hidupnya juga susah. Tapi dia sewa becak. Hanya untuk ke rumah saya. Dan dia bilang, hari ini apa yang kamu tidak ngerti ibu akan ajarkan. Jadi dia sudah bawa buku-buku. Mulai berhitung. Apa semua itu. Semua dia bawa. Saya didril itu. Dari pagi sampai sore. Makan siang sebentar. Apalagi yang kamu belum. Udah gak bisa menghindar. Hari Seninnya saya ikut dah. Wah didoakan dulu. Dihantarkan bagaikan pahlawan. Andi kamu harus menang. Kamu bisa. Gitu kan. Teman-teman sekelas. Ternyata waktu. Lihat materi tesnya. Berkali-kali saya tanya. Ini kan di ruangan kepala sekolah ini. Saya tanya sama staffnya itu. Aku bilang, apa gak salah soalnya gini. Oh sebentar ya saya tanya. Datang lagi gak soalnya benar. Ternyata banyak sekali yang saya gak bisa. Saya pikir itu salah ketik. Atau salah ini. Ternyata enggak. Saya gak pernah ikut pelajaran itu. Singkat kata gagal. Gue udah ketahuan gagal. Sangat takutnya saya antara mau lari pulang. Atau mau kembali ke kelas. Tapi akhirnya saya kembali ke kelas. Tapi nangis. Nah ini yang mengubah hidup saya. Kenapa jadi jurnalis. Ibu guru saya. Ibu Ana ini. Langsung meluk saya. Dia bilang, Andi kamu gak usah nangis. Kamu anak pinter. Apalagi kamu punya bakat. Menulis yang luar biasa. Nanti kalau kamu besar. Kamu cocoknya jadi hartawan. Wah. Saya pulang-pulang. Saya tanya sama ibu saya. Apa itu hartawan? Oh itu orang yang punya uang banyak. Oh aku mau. Belakangan baru saya tahu. Bahwa ibu guru saya bilang. Untuk saya jadi wartawan. Bukan hartawan. Nah karena itu melekat terus. Di dalam alam bahasadar. Maka itu kebawa-bawa. Sampai di Jayapura. Saya ST. Itu sudah mulai menulis puisi. Di Jayapura itu. Sebagai koleksi pribadi atau di publish? Disiarkan di radio RRI. Wow. Nah karena saya dengar-dengar. Kalau malam putar. Karena hiburannya cuma RRI. Gak ada TV RRI waktu itu. Jadi nonton. Eh dengerin RRI. Bukan. Sorry. Bukan belum ada TV RRI. Tapi saya gak punya TV. Jadi saya nonton TV-nya itu TV tetangga. Tapi gak selalu dibukakan pintu kan. Jadi yang ada cuma radio. Nah saya nonton. Setiap kali ada yang bikin puisi gitu-gitu. Ah saya juga bisa ini. Maka saya bikin puisi dan dimuat. Terutama kalau saya naksir cewek itu kan semua orang dengerin RRI itu. Di sana hiburannya kan itu. Jadi saya bikin puisi untuk cewek-cewek yang saya taksir SMP-SMP gitu. Karena saya di ST kan laki semua nih. Kami bersebelahan dengan SMP. Jadi saya suka laksir. Sudah pakai nama Andi F. Noya. Saya pakai nama Andi Noya. Waktu itu gak pakai F. Nah. Begitu disiarkan. Wah. Makin sering makin terkenal saya. Semua bilang. Iya aku denger loh kamu bikin puisi gini. Wih. Wah gak sekali. Nah sampai kemudian. Di STM masih kebawah itu. Saya suka bikin puisi. Nah waktu ada pertandingan. Popsi ya. Bukan olahraga. Dan seni. STM itu hanya mengikut sertakan cabang olahraga. Ya ada sepak bola, voli dan lain-lain. Seninya gak? Seninya gak diikutkan. Saya tanya sama guru-guru saya. Kenapa kita gak daftar ke seni? Ah kita ini STM. Gak cocok itu seni-seni. Saya bilang gak. Saya mau. Gak ada. Gak ada ya. Dia bilang gitu kan. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya daftar. Daftar sendiri atas nama sekolah. Eh diterima kan pendaftarannya. Saya ikut bertanding tuh. Berlomba. Lomba baca puisi. Baca puisi. Puisi karangan sendiri juga. Puisi karangan sendiri. Kan ada yang wajib ada yang pilihan sendiri. Nah yang wajib itu ya Khairil Anwar lah. Aku ini binatang jalan. Nah ikut. Apa yang terjadi? Dapat juara tiga. Bawa piala ke sekolah. Wah ini aku akan kasih lihat guru-guru kepala sekolah. Lihat nih. Gue hebat. Begitu saya bawa ke sekolah. Apa ini? Piala. Piala apa? Lomba ini. For seni kan. Kamu ikut apa? Ikut baca puisi. Malu-maluin anak STM. Ikut. Loh. Malah dimarahin aku. Sama teman-teman dibilang banci itu. Loh. Jadi. Sedih juga. Nah cuma ada satu guru. Ini dia bukan guru bahasa. Tapi kami tidak punya guru bahasa. Jadi dia menggantikan. Satu hari dia bilang ini ada ini lomba menulis. Di lembaga kebudayaan. Yang bikin itu di Jayapura. Siapa yang mau ikut? Dia cuma iseng gitu. Saya bilang lomba apa itu Pak? Bikin karangan. Oh saya mau ikut. Aku bilang gitu. Serius? Iya satu-satunya di kelas itu yang mau ikut. Aku aja kan. Serius? Serius Pak. Oke. Sekarang bisa gak kamu ngarang? Mumpung pelajaran Bahasa Indonesia. Bisa Pak. Udah yang lain ikuti pelajaran. Andi kamu ngarang aja. Saya bikin. Tentang apa itu Pak? Mas pada saat itu. Mas saya ingat. Tentang guru. Tapi ini karangan saya gak ada. Gak bener apa. Fiksi. Perjuangan seorang guru lah. Jatuh bangunnya perjuangan dan seterusnya. Tapi guru. Guru Papua. Jadi orang asli Papua yang jadi guru dan seterusnya. Pelajaran selesai. Karangan saya belum selesai. Gurunya pusing. Andi sudah belum? Belum Pak. Ini baru separuh ini. Wah. Jadi gimana ini pelajaran? Udah selesai. Udah gini aja. Kamu ikut saya ke rumah. Nanti saya masakin. Guru ini juga ternyata istrinya bekerja. Jadi dia pulang masak duluan. Akhirnya dia pakai singlet. Pakai sarung itu. Orang Jawa. Pak Bowo namanya. Nah. Udah kamu ikut. Sudah. Kamu lanjutin aja. Dan ini tulis tangan loh ini. Maka di rumahnya saya tulis tangan terus. Lagi ngarang. Dia masak. Udah kamu makan dulu. Udah makan. Sore. Itu dia bilang. Andi harus selesai jam 3 ini. Terakhirnya jam 4 baru. Eh ditutup ya. Kamu harus selesai jam 3. Nah. Saya akhiri lah ya. Terakhir dia bilang. Udah kamu pulang. Saya membawa ini ke lembaga kebudayaan itu. Berangkatlah dia ke sana. Hebat ini guru. Namanya Pak Bowo. Dia berjuang juga. Pada hari pengumuman. Kan. Dia bilang. Andi. Saya mau ke sana. Sudah diumumkan. Saya mau tahu. Kita menang atau tidak. Ya ya Pak. Ya Pak. Pergi dia naik skuternya yang warna kuning. Kuduk. Nggak lama saya udah. Nggak sabar nunggu. Eh pulang dia. Pulang itu ke sekolah lagi kan. Terus dia senyum-senyum. Saya bilang. Ih Pak. Sejarah saya bilang. Pak gimana Pak hasilnya. Wah pokoknya hebat. Saya menang. Saya menang. Kamu kalah. Loh. Lalu hebatnya dimana. Hebatnya. Dengerin saya. Jadi waktu saya tanya. Kan saya baca nih. Karanganmu. Terus saya bilang sama mereka. Boleh tahu nggak yang menang. Seperti apa sih. Gitu kan. Dikasih lihat ke saya. Juara satu. Juara dua. Dan tiganya. Saya baca. Saya bilang. Loh. Kok bisa yang gini. Ini seperti ini. Menang ngalahin. Siswa saya yang seperti ini. Panitia bilang. Pak mohon maaf. Kami nggak percaya. Bahwa itu karangan dari. Murid Bapak. Langsung dia bilang. Yes. Jadi artinya apa. Karanganmu itu sudah di atas pemenangnya. Over qualified. Over qualified. Ia. Mereka nggak percaya bahwa ini karanganmu. Dipikir kamu dibuatin orang guru atau orang lain. Jadi saya bangga sama kamu. Terus saya cerita. Tentang keinginan saya kalau gitu. Saya punya kemampuan ini. Kamu mampu. Dia bilang. Kamu punya bakat yang luar biasa di dalam penulis. Teringatlah cerita guru saya yang kelas 4 itu. Jadi Pak. Kalau saya tamat sini. Saya mungkin nggak jadi wartawan. Harusnya mungkin. Cuma saya nggak tahu caranya bagaimana. Kamu kan anak STM katanya gitu kan. Nah tapi. Percakapan atau momentum ini. Menginspirasi saya. Ketika di STM 6. Saya kan lulus terbaik. Lulus terbaik dari semua jurusan. Ada jurusan bangunan sivil ya. Ada jurusan otomotif. Mobil. Ada jurusan mesin. Ada jurusan listrik. Eh 5. Dan. Eh ya. Bangunan itu sivil ya. 4 jurusan. Saya paling tinggi. Dapat beasiswa. Untuk belajar di IK Padang. Dengan catatan. Pulang dari beasiswa. Saya harus jadi guru minimal 2 tahun. Ikatan dinas. Ikatan dinas. Saya bilang nehi. Nehi. Nggak mau aku jadi guru. Karma nanti. Nah terus. Teringat kembali. Nah ini sekali lagi. Bukan. Kebetulan. Pada saat yang sama menjelang lulus STM. Saya kan. Kalau sekolah itu. Sering main di terminal blok M. Waktu main-main di terminal blok M. Itu suka nyuri-nyuri baca. Baca majalah-majalah yang baru-baru. Pura-pura mau beli. Padahal baca ini. Karena nggak punya uang kan. Jadi baca-baca. Jadi lama. Nanti disini udah sekian lama. Orangnya udah kelihatannya jengkel. Saya pindah ke lapak sebelah. Mulai lagi baca. Intisari lah. Variasi lah. Variya nada lah. Majalah humor stop. Detektif dan romantika. Wah itu zaman saya itu. Tahun 70-an banget. Nah saya baca-baca-baca. Satu hari saya baca artikel. Judulnya. Kalau kamu ingin jadi wartawan. Inilah sekolahnya. Tahu majalah apa yang saya baca? Majalah berita. Majalah gadis. Hewak nggak aku baca majalah gadis. Sampai majalah gadis ini baca. Nah ternyata. Yang menulis namanya Bernard Sregar. Baru saya tahu. Setelah saya berusaha. Panjang ceritanya perjuangan saya. Untuk lulus STM. Bisa masuk ke. Namanya. Sekolah Tinggi Publisistik. STP. Nggak diterima. Nggak mungkin anak STM. Boleh masuk ke situ. Tapi ada satu. Bukan asisnya dosen. Dosen. Yang bilang sebenarnya kamu masih punya peluang. Asal meminta. Surat rekomendasi dari dikti. Waktu itu di jalan. Daksa. Berangkat saya ke sana. Orangnya bilang nggak mungkin juga. Tapi saya bilang. Bagaimana caranya. Bagaimana caranya. Akhirnya dikasih. Tapi ini saya nggak jamin ya. Pokoknya kamu boleh deh. Terserah nanti. Sekolahnya mau terima atau tidak. Nah dengan surat itu. Diterima. Karena kan bilang kamu harus dapetin. Dapat. Dengan catatan lagi. Semester satu saya nggak. Performance saya jelek. Harus keluar. Ya oke. Jadi dikasih kesempatan sekolah. Di sekolah tinggi publisistik. Daftar masuk. Eh semester pertama bagus. Bahkan saya semester ketiga aja. Ditawarin jadi asisten dosen. Yang nawarin itu namanya. Atmaji Sukirjo ya. Sumarkijo. Sumarkijo. Itu dosen saya. Dia bilang kamu jadi asisten saya. Ngajar jurnalistik dia dulu. Jurnalistik stylistik. Saya ingat persis. Nah saya bertemu penulis Bernard Siregar itu. Ternyata dia redpel dari majalah gadis. Tapi dosen di STP. Saya bilang tau nggak apa yang membuat saya masuk ke STP. Tulisan anda. Oh iya. Iya. Almarhum sekarang beliau. Kalau atmaji kan jadi staf ahli. Presiden. Menung. Pak Luhut ya. Nah. Itulah cerita saya. Termasuk. Mas. Mas. Gantio. Itu dosen saya. Gantio. Supardono. Yang dulu wartawan Median Indonesia. Sekarang caleg Nasdom ini. Nah dia itu dosen saya. Nah. Saya akhirnya bisa masuk STP. Dan ditawarkan jadi asisten. Pernah sesekali dua kali. Tetapi. Nah ini yang mengubah. Kembali perjalanan. Bukan mengubah. Mempercepat. Proses saya jadi jurnalis. Jadi pada saat saya lulus. Sarjana muda dulu kan. BA. Tiga tahun. Ujian BA. Sarjana muda. Baru lulus. Saya baca di papan pengumuman di kampus. Dicari reporter part time untuk buku apa dan siapa terbitan graffiti verse majalah Tempo. Yang masang Marah Sakti. Marah Sakti. Oh Gatra. Oke. Yang ini bekas Tempo juga. Majalah Tempo. Waktu itu dia kerja di Majalah Tempo. Dia yang tempel. Marah Sakti Seregar. Saya ingat. Nah. Sudah saya bilang. Ih ada reporter gini-gini. Sudah. Saya cowok. Eh tadinya saya gak. 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 Gak ikut daftar. Aduh. Persaingan pasti ketat sekali kan. Sampai satu hari. Nah ini sekali lagi. Saya percaya Tuhan yang menggerakkan. Teman saya. Namanya. Atau gak usah sebut namanya. Teman saya bilang. Andi. Temenin aku dong. Kemana. Ketempo. Senen. Ngapain. Ini hari terakhir nih. Gue harus serain hasil wawancara gue nih. Untuk apa. Itu ikut tes. Jadi reporter apa dan siapa. Harus wawancara. Tokoh. Tokoh. Dan semua orang yang ikut nanti yang baru saya tahu ternyata dari UI ada dari macem-macem perguruan. Itu mereka harus wawancara. Syaratnya kan harus mewawancarain tokoh-tokoh untuk kemudian dilihat. Nah sudah. Karena mau nemenin teman. Berangkat kita ke Senen waktu itu. Tempo kantornya di Senen. Graffiti Pers. Sampai di sana. Nyerahin daftar yang terima sekretaris dari Harun Musawa. Salah satu wartawan senior di Tempo. Yang kebetulan memimpin Graffiti Pers. Penerbitan buku apa dan siapa itu. Dia terima. Udah. Ya udah saya yang terima ya. Terus tiba-tiba teng. Saya bilang mbak. Saya boleh ikutan gak mbak. Karena di mobil di metrum ini. Saya bilang kamu nulis apa sih coba aku lihat. Begitu aku lihat. Astaga. Aku juga bisa gitu. Sepuluh kali aku pasti tulisannya lebih bagus dari ini. Kira-kira begitu lah sombongnya ya. Terus aku bilang mbak. Boleh ikut gak mbak. Hah. Gak ada. Udah gak bisa. Udah tutup. Ini kan hari terakhir. Ayolah mbak. Saya kepengen sekali ikut ini. Mungkin dia kasihan. Terus dia bilang. Udah. Tunggu sebentar. Saya tanyakan dulu. Nah. Waktu itu. Pimpinan redaksi. Apa dan siapa adalah Rahman Toleng. Wartawan senior dari Bandung. Itu aktivis 66 juga. Nah. Dia yang. Dia yang izinkan. Udah. Suruh ikut aja. Nah. Lalu siapa yang saya harus wawancara. Dia bilang. Udah pilih aja salah satu. Akhirnya satu. Namanya Mas Mohaimin disitu. Udah. Mas Mohaimin. Diwawancara nama Andi Noya. Nah. Sudah. Saya ketak. Saya wawancara dia. Tuh. Saya gak punya mesin teh kan. Saya bilang. Boleh pinjam mesin teh. Enggak. Jadi mesin teh. Taktuk. Taktuk. Selesai. Saya kumpulin. Begitu pengumuman. Saya masuk. Wow. Teman saya yang ini malah gak masuk. Dia bilang. Kurang ajar lo. Nyesel. Gue ngajak lo. Harusnya gue yang lulus. Jadi lo yang lulus katanya gitu kan. Bercanda ya. Nah. Sejak itu saya masuk. Nah. Karena aktivitas itu. Saya mulai gak ke kampus. Saya lebih tertantang untuk. Pertama nyari uang. Iya. Karena honornya lumayan. Waktu itu 10 ribu. Satu tulisan 10 ribu. Saya udah mulanya bisa dapat. Karena. Kakak saya kan ngasihnya kecil sekali untuk. Bahkan di kampus itu. Saya ini. Nahan lapar. Jadi kadang-kadang kalau teman-teman bilang. Ayo. Jajan di situ. Saya bilang. Aduh enggak. Gue kenyang. Enggak. Ini bulan tahun mau ditraktir. Langsung saya melakuk. Jadi nunggu traktiran aja terus gitu kan. Tapi pernah juga. Daripada minta traktiran terus. Saya akhirnya jualan. Saya kan pintar ngegambar nih. Karikatur. Karena udah pernah ngirim untuk. Kompas. Ngirim. Waktu kuliah. Oh karikatur juga. Karikatur. Selain puisi. Puisi udah malah enggak. Tapi karikatur udah mulai. Waktu kuliah karikatur. Terus kirim. Tulis. Anu. Cerpen-cerpen ke majalah humor. Dulu majalah stop. Ganti jadi majalah humor. Itu 15 ribu pertulisan. Saya ingat. Betul. Karena setiap kali. Di blognya buka-buka. Ih tulisanku masuk. 500 ribu. Eh 15 ribu. Terus kemudian. Kalau karikatur. Itu 5 ribu. Jadi kirim ke varian nada. Variasi itu saya hafal. Betul. Saya kirim aja. Tiap hari. Gambar. Kirim-kirim. Lumayan. Ada 5 ribu. Nah di kampus. Saya cari uang. Dengan bikin kartu-kartu. Jadi kalau ada yang ulang tahun. Andi aku pesen ya. Kartu happy birthday. Gitu. Dengan lucu-lucu. Saya bikin lucu-lucu. Panennya itu pas lebaran. Kalau lebaran. Wah banyak yang pesen. Jadi per satu kartu. 3 ribu rupiah. Jadi panen raya saya. Natal panen. Tahun baru panen. Karena dulu kan. Di kantor pos. Pusat itu kan banyak orang yang bikin itu. Kaligrafi. Karikatur gitu. Nah itu aku bisa. Aku tinggal beli water fire off itu. Cata air. Aku gambar dan setelah. Jadi. Sebagian biaya hidupku dari situ. Tapi setelah jadi. Wartawan Tempo. Eh sorry. Wartawan apa siapa itu. Udah dapet duit. Akhirnya keterusan. Ditawari nama Pak Lukman Setiawan. Waktu itu salah satu senior. Maja Tempo. Eh. Saya. Erik Samola. Faci Putra. Ini mau bikin koran. Kamu ikut ya. Koran apa? Koran bisnis. Nah itulah. Namanya bisnis Indonesia. Pada saat yang bersamaan. Saya daftar. Di koran prioritas. Surya Falo mau bikin prioritas. Pada saat yang sama. Saya ikut tes juga. Di. Neraca. Lulus semua. Ini lulus. Ini lulus. Di. Prioritas. Malah dikasih uang. 200 ribu per bulan. Sambil menunggu siup. Karena Pak Surya kan waktu itu berantem sama menteri. Menteri penerangan kan. Jadi siupnya gak keluar-keluar. Jadi kita dilatih sambil nunggu dikasih. Tapi saya gak ambil. Saya bilang saya. Gak. Gak merasa itu hak saya. Jadi saya gak pernah ambil. Nah tetapi di Neraca. Neraca itu kan. Sama bisnis Indonesia kan di keramat. Ini sama keramat. Keramat 4 sama keramat 6 kalau gak salah. Saya kan di Senin. Jadi makan. Saya siang. Siang gantian. Pura-pura ikut training di sini untuk makan siang. Lumayan. Nanti ke situ gantian ke bisnis Indonesia. Jadi lulus semua. Tapi akhirnya saya pilih di bisnis Indonesia. Nah baru berapa lama di bisnis Indonesia. Fikri Jufri bilang gak lo ikut gue aja. Tempo. Ikut di majalah Matra. Oh Matra. Nah pada saat yang sama sebelum ditawarin ke bisnis Indonesia. Pak Rahman Toleng bilang. Eh you. Saya udah sampaikan ke Gunawan Muhammad ya. You udah oke. Jadi wartawan Tempo. Saya bilang loh. Wartawan Tempo kan S1. Saya belum S1. Di bisnis Indonesia juga syaratnya semua S1. Cuma neraca sama prioritas yang cukup sarjana muda. Saya ikut semua lulus. Nah saya bilang gak. Saya lebih tertarik ikut bisnis Indonesia. Karena kalau dulu bilang. Selalu diajarin. Bilang aja. Saya dari Tempo. Baru bilang. Saya Andi Noya. Jadi kalau denger Tempo biasanya langsung diterima. Gak ada bangga-bangganya. Jadi begitu di bisnis Indonesia. Kita nyebut saya Andi Noya. Dari bisnis Indonesia. Apa itu bisnis Indonesia? Nah aku jelasin. Tapi minimal Andi Noyanya di depan lah. Nah itu yang terjadi. Terus kemudian pindah ke Matra. Dari Matra. Dibajak oleh Surya Pahlo. Karena abis di Bredel. Prioritas kan muncul media Indonesia. Jadi pindah ke media Indonesia. Kemudian jadi pemerintah dan seterusnya. Baru muncul MetoTV.